Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Masih dengan rutinitas sebagai seorang ibu rumah tangga ya bunda, masak urus anak, bersih-bersih dan sebagainya Yang pastinya pekerjaan kita itu sama aja ya bunda ya, pasti kesini lagi, kesini lagi, ke dapur lagi, masak lagi Jangan pernah bosan ya bunda ngeliatin konten aku, jadikan ini sebagai motivasi Oh iya bun, hari ini bunda masak apa? Kalau aku sih mau tumis kacang panjang, kemudian bikin tahu kecap dan juga perkedel kentang Sengaja aku masak banyak bun, supaya bisa sampai nanti malam Jadi nanti malam itu aku nggak perlu masak lagi ya, soalnya namanya masak itu capeknya Kalau cuma masak-masak doang sih nggak capek bunda, yang bikin capek itu sekalian bikin kontennya Nah ini aku sudah siapin bumbu ya bunda, bumbunya simple aja, ada bawang merah, bawang putih dan juga cabai merah Aku itu kalau masak memang nggak pernah ribet-ribet ya bunda Yang penting mah menurut aku rasanya enak Sebelum di blender, bumbunya itu tadi sudah aku cuci ya bunda Cuma memang nggak aku record, karena ya itu riweh bunda harus mindah-mindahin kamera Sementara tanganku basah Oke bunda, ini adalah satu kejadian yang sering terjadi di sebuah konten Tiba-tiba hapeku itu nyeri cangkeng Bunda bisa lihat sendiri ya, ini tuh kemiringannya sekitar 80 derajat celsius Apa hubungannya? Aku kalau ngonten di dapur itu memang sendirian ya, jarang dibantuin sama pak suami Dan pada akhirnya tidak ada yang memperhatikan hapeku sehingga dia nyeri cangkeng seperti ini Untung aja gambarnya masih jelas ya, kalau enggak aduh bisa nangis Cina aku Ini sayur kacangnya sudah aku bumbuin ya bunda, pakai sedikit gula pasir, kemudian garam, penyedap dan juga masako sedikit aja Dan supaya warnanya tetap hijau, sayurnya itu langsung aku tutup rapat Lanjut lagi ke menu yang kedua, ini aku mau bikin perkedel kentang Aku pakai kentang yang ukurannya kecil saja supaya lebih hemat Ini tuh harganya sekitar 7-10 ribu rupiah saja ya bund Kentang besar ataupun kentang kecil bagi aku sama aja Karena nantinya juga mau diiris-iris, kemudian digoreng dan dinyat-inyat sampai bener-bener halus Kita tinggalkan kentang, nah ini sayur kacangku udah mateng Aku kasih air, kemudian aku tunggu sampai mendidih dan sudah siap deh disajikan Ini tuh rasanya endolita sonata Lanjut aku ini mau cuci kentangnya Aku cuci sampai bersih, sampai enggak ada tanah-tanahnya yang tertinggal ya bunda Aku itu termasuknya jarang banget bikin perkedel kentang Karena menurut aku riweh banget loh bun cara bikinnya Harus dikupas, dicuci, diiris-iris, digoreng, kemudian dihancurkan, digoreng lagi Dan yang paling penting aku itu enggak terlalu suka sama perkedel kentang Apalagi dimakan pakai nasi Kayak yang jeruk makan jeruk gitu loh bun Lanjut lagi aku iris-iris kentangnya, enggak terlalu tebal, enggak terlalu tipis juga Cerita sedikit ya bun, aku itu kan waktu belum nikah mamah sama sekali enggak pernah namanya bikin perkedel kentang Bahkan bentuk perkedel seperti apa aku pun enggak tahu Nah singkat cerita aku menikah, kemudian aku tuh suka denger-dengar orang gitu ya Bikin perkedel aja, bikin perkedel aja gitu Terus pikir aku juga, oh iya bagus juga ya bikin perkedel kentang Buat nyuapin babang hilal gitu kan, lumayan buat menu-menu sarapan Waktu itu aku malu ke orang-orang bagaimana cara bikin perkedel kentang Padahal aku sendiri enggak tahu dan belum pernah bikin Dan dengan pedenya ceritanya aku mau bikin perkedel kentang Aku rebus dong kentangnya guguruntulan, enggak aku potongin dulu Nah setelah kentangnya direbus, aku hancurkan pakai cobek Tapi ternyata enggak mau hancur bunda karena kentangnya itu belum terlalu maten Aku pikirnya saat itu, ah bodoh amat yang penting mah jadi Dan setelah kentangnya halus, aku coba goreng dan ternyata apa yang terjadi dia itu buyar bun Ya gimana enggak buyar kentang habis direbus kemudian dihancurkan digoreng lagi Enggak aku tambahkan telur sama sekali Ya itulah kebodohan aku pada saat itu Dan bodohnya lagi ya, aku itu enggak bertanya ya ke orang-orang Aku mikir sendiri bun, gimana ya caranya supaya enggak buyar Oh iya dikasih tepung terigu Dan bertambah lagi lah kebodohanku saat itu Aku masukin dong tepung terigu Kemudian aku uleni dan aku goreng kembali Dan hasilnya zong Ya itulah malu bertanya sesat di jalan Harusnya kalau enggak tahu itu nanya Bukannya sok tahu kayak aku, bener enggak bun Dan setelah bercerita-cerita ke tetangga Akhirnya aku tahu kalau bikin kentang anti gagal itu Kentangnya digoreng terlebih dahulu Direbus juga bisa sih Cuma nanti hasilnya itu memang kentangnya agak-agak lembek ya bunda Dan memerlukan telur yang lumayan banyak Harap maklum bunda waktu dulu tuh belum ada youtube boro-boro ya Mungkin ada sih youtube Cuman kan hp-nya masih cininit Masih tebal seperti batako Dan bisa dipakaikan ganjal meja makan Oke bun lanjut Ini aku cuci piring dulu ya Soalnya cucian piringnya itu udah numpuk Takutnya nanti semakin numpuk Dan semakin menjadi gunung Enggak enak ya bun rasanya Kalau masak itu tapi cucian piringnya numpuk Pengennya tuh masak Tapi keadaan dapur bersih Kinclong gitu kan Terus jangan kotor-kotor lagi Kan bikin aku capek Dan ini posisinya aku cuci piring Sambil bolak-balik kentangnya ya bunda Supaya gak gosong Cuman ya memang gak aku record ya Karena riwa harus pindahin kamera sana-sini Sementara tanganku basah Takutnya kesetrung Alhamdulillah ini cucian piringku sudah selesai Jangan lupa ya bunda Setiap selesai cuci piring Washtafelnya itu dibersihkan Supaya gak jorok Washtafelku memang buluk Gonzalez ya bunda Tapi bersih kok Nah ini kentangku gorengan yang kedua udah mateng Ini tuh sudah selesai ya bunda Menggoreng kentangnya Setelah ini mau aku haluskan Kemudian dikasih bumbu Dan digoreng kembali Memang ribet sih ya bunda ya Tapi memang rasanya enak Menurut anak-anak aku Sote anubeki Bagi aku mante Biasa aja Hati-hati ya bund Kalau menghaluskan kentang Pakai chopper seperti ini Harus pakai tenaga yang benar-benar kuat Dan harus dilapisi kain Bunda bisa lihat sendiri kan Barusan itu berputar dengan badan-badannya Nah kalau tenaga kita gak kuat Bisa melewet dan jatoh bun Supaya gak sempit Ini aku mau nyimpen dulu Kacang panjang ke tempatnya Pakai rantang kesayangan aku Nah kalau bunda mau rantang seperti ini Ini tuh ada tutupnya ya Linknya aku simpan di deskripsi ya bunda Jangan lupa di check out Oke bun Untuk menghemat waktu Sebelum aku bumbuin kentangnya Aku mau goreng tahu dulu Dan sambil nungguin tahunya mateng Aku bikin bumbu untuk perkedelnya Jadi supaya sat-sat-sat-sat Semuanya cepet beres Oke lanjut Ini aku cincang-cincang bawang putih ya bunda Untuk bumbu perkedelnya Aku tuh paling males ngulek-ngulek Kalau cuma bawang putih satu biji Kayak gimana ya Kayak rasanya canggel Kemudian harus nyuji coet ya kan Jadi lebih baik aku cincang-cincang saja Seperti ini Kemudian aku tambahkan merica bubuk Dan juga pala bubuk Dan untuk bumbu asinnya Aku pakaikan satu bungkus masako Dan juga aku tambahkan satu butir telur Kemudian aku aduk-aduk sampai rata Oh iya aku tambahkan juga Irisan daun bawang ya bunda Supaya aromanya lebih wangi Perkedel udah beres Lanjut ini aku mau bikin bumbu Untuk tahu kecapnya Aku iris-iris bawang putih Bawang merah Dan juga cabai merah Dan juga cabai hijau Banyak banget dan juganya ya Semuanya udah beres Kemudian lanjut Ini tahap terakhir Aku mau goreng Perkedelnya Aku gorengnya seperti ini aja ya bunda Tanpa dilumuri dulu pakai telur Supaya lebih irit Kalau menurut aku sih Rasanya sama-sama aja Cuman memang bentuknya Jadi lebih cantik ya bunda Kalau dilumuri telur kocok Lanjut ini Aku mau tumis Kecap tahunya Aku masukin bumbu Kemudian aku tumis Sampai mateng Kemudian untuk bumbunya Aku tambahkan Sauri saus tiram Kecap asin Dan juga kecap manis Gak perlu ditambahkan garam Atau penyedap lagi ya bunda Karena ini tuh rasanya Udah enak banget Kemudian aku masukin tahunya Dan aku tambahkan Larutan tepung maizena sedikit aja Supaya bumbunya itu mengental Dan ini juga perkedelku Udah mateng ya bunda Pokoknya tanganku itu Kanan-kiri Kanan-kiri Sat-sat Supaya semuanya cepet beres Dan Alhamdulillah Ini menu sederhanaku Menu 20 ribuan aja Semuanya sudah selesai Selamat mencoba Dan selamat menikmati Terima kasih ya bunda Yang udah ngikutin channelku Dan bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you Sub indo by broth3rmax